Dipersembahkan oleh Jadi itu juga amanat dari undang-undang desa Yang meminta untuk kita mengawal berkaitan dengan apa yang disebut tadi Desa adat, desa kearifan lokal Untuk betul-betul kita jaga, untuk betul-betul kita kembangkan bersama Nah itu sudah diatur juga dalam undang-undang desa itu Nah kalau dulu itu desa persoalannya adalah Mereka mau membuat sesuatu tapi uangnya tidak ada Uangnya harus turun dari pusat, uangnya turun dari provinsi atau keupatan Baru mereka beraktivitas Bahkan kadang-kadang mereka melakukan musyawara perencanaan di tingkat desa Itu mereka usulkan 5-10 usulan Tetapi implementasinya itu kadang-kadang tidak muncul Menteri lagi gitu Pak Kadang-kadang tidak mau ikut lagi dalam proses perencanaan Nah tapi sekarang itu uang sudah ada Nah untuk itu maka masyarakat betul-betul diterapkan dengan uang yang ada Itu jangan sampai ya Itu tadi mengganggu sistem karifan yang ada Kalau dulu mereka bisa gotong royong Tidak melihat uang itu sebagai nilai yang keutama Uang itu adalah diperlukan tapi bukan mereka bisa bergerak Tanpa uang juga mereka lakukan dengan gotong royong Tapi sekarang dengan adanya uang yang mengalir di desa Itu jangan sampai hanya itu sifat nilai uang itu Itu yang di kota menjadi utama Itu bisa pindah ke kampung, ke desa Nah untuk kita maka kita saya kira yang paling penting Itu kekuatan daripada falsatur di desa Kekuatan daripada pendamping itu harus bisa Sangat penting itu Pak ya Sangat penting Menurut catatan kita Juga yang ini saya baru dapat informasi Itu dana desa yang kurang lebih 20,1 triliun Itu yang sudah dikucurkan ke kas daerah Itu 16,5 triliun Dari 16,5 triliun yang sudah dikucurkan Itu sampai dalam bulan September kemarin itu Ketingkat desa itu baru 1,9 triliun Atau 11,5 persen 11,5 persen Ya sangat sedikit Dan kita tidak tahu dari 11,5 persen tersebut Yang kurang lebih 1,9 triliun itu Apakah sudah dikucurkan ke desa Dan kemudian diimplementasikan Atau masih tertahan di kas desa Itu yang kita sedang lagi mengawal itu juga Nah ini untuk kemudian meluruskan simpul-simpul pendanaan ini Berarti monitoringnya berada di tangan siapa nih? Kalau bicara tentang tanggung jawab pendampingan itu ada di kementerian desa Daerah tertinggal Kalau mengawal tentang pendekatannya itu ada di kementerian desa dan daerah tertinggal Kalau bicara tentang administrasi, bicara tentang aparat desa Penguatan aparat desa ada di kementerian dalam negeri Oke Nah untuk itu maka dua kementerian ini sangat strategis Kita minta untuk betul-betul aparatnya diperkuat Tetapi kementerian desa juga menyiapkan pendampingnya Sehingga sungguh-sungguh mereka bekerja di kampung, di desa Tidak hanya sekedar kerja Dan kemudian mereka diterima Dan hanya mereka tinggal di kota Nanti satu minggu lagi datang ke desa Itu kan gejala-gejala seperti itu Ya Pak ini Pak Fahri, kalau dibicara ini dana begitu besar Meskipun mungkin terselurkan masih sangat sedikit ya Tapi bagaimana kemudian kita bisa mencegah gejolak sosial yang mungkin saja timbul Pak Ini dananya begitu besar Ini bisa nggak, ini bisa supaya gejolak sosial ini tidak terjadi nantinya Ya itu, makanya pendekatan pemberdayaan masyarakat itu yang paling tepat Dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat mulai proses perencanaannya Terus setelah perencanaan bersama mereka tahu Terus mereka sama-sama melaksanakannya, implementasikannya Ada yang melakukan monitoring, ada yang melakukan pengawasan Ada yang melakukan informasi Nah proses ini kita harapkan semua dilalui Dengan mengikut sertakan Ya tentu komponen-komponen masyarakat yang bisa terlibat di dalam Pak Fahri kan ada juga badan pemusyawaratan desa ya Ini yang bertugas untuk kemudian menyalurkan aspirasi warga Mungkin Pak Fahri bisa kasih saran begitu Ini bagaimana kita bisa mengoptimalkan badan pemusyawaratan desa ini Supaya berperan optimal, supaya kemudian dana yang begitu besar tadi itu bisa disalurkan secara sebaik mungkin Pak Ya, yang pertama saya kira badan pemusyawaratan desa ini betul-betul nanti kita pilih Masyarakat desa yang tahu betul, mengenal betul dan mengikuti alur atau sejarah daripada desa kita mau kemana Ya bukan orang-orang yang sekedar kita tunjuk Itu yang pertama, dia harus tahu dia kenal betul masyarakatnya, dia tahu betul potensinya Terus yang kedua saya kira Orang yang mampu bisa berperan untuk menjembatani Menjembatani masyarakat di tingkat desa, di kampung Dan kemudian juga bagaimana dia bisa menjembatani di tingkat desa, bahkan di tingkat yang lebih tinggi Jadi dia menjadi semacam bridging ya, menjadi jembatan Sehingga ada persoalan-persoalan yang bisa dipecahkan di desa Dia cukup memanfaatkan keberadaan daripada masyarakat desa Tapi kalau masyarakat desa tidak mampu, dia harus bisa menjembatani, dia mengajak Supaya bagaimana, mari kita ajak pihak luar untuk ikut terlibat Sehingga persoalan yang ada di kita punya kampung, di desa, itu bisa kita pecahkan bersama-sama Dan itu yang membuat informasi-informasi yang miring, yang negatif Itu bisa terdistribusi dan mereka bisa tahu Bagaimana mereka memecahkan persoalan mereka dengan kekuatan dan potensi yang ada Baik, Pak Fahri, ini terakhir sebelum kita menutup Pak Ini kemudian imbauan Anda kepada setiap kepala desa maupun aparatur desa Yang nantinya kemudian akan mengelola dana ini, seperti apa Pak? Ya, yang pertama saya kira kita imbau kepada Yang pertama mitra kita yang paling dekat, kementerian desa sudah tertinggal Ini adalah tanggung jawab kita semua Mau tidak mau, suka tidak suka, ini hanya tinggal 3 bulan Mari kita datang ke desa, jangan hanya kita kerja di Jakarta, di kota-kota Tapi kita ikut terlibat dalam proses penyerapan anggaran di tingkat desa Itu yang pertama Yang kedua saya kira masyarakat, saya percaya bahwa mereka punya pengelaman di dalam hal mengelola Tetapi pengelaman yang selama ini kan sifatnya sesaat saja, is dentil Hanya satu tahun sekali dapat dana 250, 300 juta Tidak sebesar sekarang Tidak sebesar sekarang dan tidak serutin Nah ini harus dijaga betul proses pertanggung jawabannya Proses akuntabilitasnya sehingga benar-benar nanti Pak anggaran ini bisa dimanfaatkan Dan yang paling penting adalah anggaran ini bukan untuk pihak luar yang mendapat manfaat Tapi sebesar-besarnya manfaat untuk masyarakat di desa itu Itu yang paling penting harus kita jaga Baik, terima kasih Pak Pak Dita telah berkongsi sama kami Sukses terus Pak Dan pemisah sampai disini kebersamaan kita dalam dialog 4 pilar MPRI Saya Kevin Negan, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa Sampai jumpa